Jendral Kopassus Anak buah Sintong Panjaitan ini menangis saat Jendral Kopassus itu dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Udayana. Sintong Panjaitan yang dimaksud adalah Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, mantan Komandan Kopassus yang ketika itu masih bernama Kopassanda. Sekarang jabatan Komandan Kopassus disebut Danjen Kopassus. Ya Sintong Panjaitan adalah Jendral Didikan Barat Merah. Dia pernah terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Ketika itu Sintong Panjaitan masih berpangkat Letda dan jadi Komandan Peleton dari Kompi Pasukan RPKAD Pimpinan Faisal Tanjung. Setelah itu karir Sintong melesat. Sintong sempat jadi Komandan Kopassanda atau sekarang Danjen Kopassus. Nama Sintong sempat melambung tinggi ketika ia memimpin operasi pembebasan pembajakan pesawat Garuda di Bandara Don Muang, Thailand yang dikenal dengan Operasi Woyla. Sintong juga pernah jadi Pangdam Udayana. Dia jadi Pangdam Udayana dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992. Sampai kemudian meletus peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991. Sintong kena getahnya. Dia disidang oleh Dewan Kehormatan Militer yang dipimpin Maijen Faisal Tanjung Bekas Atasannya di RPKAD. Sintong pun dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Udayana. Sejak saat itulah karir Sintong Mandek. Nah perwira TNI yang pernah menjadi anak buah Sintong ketika Jenderal Barat Merah itu sedang menjabat Pangdam Udayana adalah Kolonel Nurhana Tirta Admi Jaya. Ketika Sintong jadi Pangdam Udayana, Nurhana dipercaya menjadi Komandan Denpom Kodam Udayana. Saya mendampingi Maijen TNI Sintong Panjaitan sebagai dan Pomdam I.X. Udayana dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1991. Beliau terkena kasus tanggal 12 November dili dicopot dari jabatannya oleh Presiden Soeharto, kata Nurhana dalam blog pribadinya. Nurhana sendiri adalah mertua dari Maijen TNI Uniarto, perwira Kopassus lulusan terbaik Akmil tahun 1989. Dalam blog pribadinya, Nurhana menuliskan kisahnya ketika Sintong dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Udayana. Nurhana bercerita, ketika tragedi Santa Cruz terjadi pada tanggal 12 November pada tahun 1991, dia sedang bersekolah di Sekolah Sustaf Senior di Seskoat Bandung selama 3 bulan. Saat itulah datang kabar, jika Sintong, atasannya itu dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Udayana. Mendengar itu, Nurhana sampai menangis. Saya menangis sedih mendengar beliau dicopot. Saya tidak percaya beliau mempunyai kebijakan mengizinkan penembakan seperti itu. Beliau paling tegas menegakkan hukum dan hak azasi manusia di tim-tim. Beliau hanya membela anak buahnya yang telah bertindak tidak terkontrol. Terprovokasi oleh klandestin Fretilin, kata Nurhana dalam blog pribadinya. Di mata Nurhana, Sintong adalah komandan sejati yang bersedia mengorbankan pangkat, jabatan untuk membela anak buahnya yang dicintainya. Selama dia jadi bawahan Sintong, Jenderal Kopassus itu menurut Nurhana adalah sosok prajurit yang sangat profesional. Seorang komandan yang sangat memperhatikan kesejahteraan prajuritnya, juga rakyat tim-tim dalam kapasitasnya sebagai Pangdam Udayana. Dengan operasi teritorialnya, beliau berjasa membangun infrastruktur daerah tim-tim, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan rakyat tim-tim, membangun sekolah formal dan informal, kata Nurhana dalam blog pribadinya. Tapi ironinya, kata Nurhana, justru tokoh seperti Sintong yang terkena musibah tragedi Santa Cruz karena memang tanggung jawab Sintong sebagai Pangdam. Pada saat saya mengadakan penyidikan kasus tanggal 12 November Dili pada tahun 1991 setelah beliau dicopot oleh Presiden, saya menemukan suatu konspirasi tingkat tinggi yang secara terselubung memang berniat mendiskreditkan beliau, kata Nurhana dalam blog pribadinya. Sayang sekali, kata dia, tokoh TNIAD, mantan komandan Kopassus yang berjasa dalam mengatasi terorisme dalam kasus Woylah harus tergusur bukan karena kesalahannya, tapi karena ada konspirasi tingkat tinggi, sayang Nurhana dalam blog pribadinya itu tidak mengungkap seperti apa konspirasi tingkat tinggi itu dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.